Daripada gibain orang, mending ngomongin mainan Halo teman-teman, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang lagi di channel Kudit Onion Dan kali ini kita bakal ngomongin mainan 4 Inch Nail Atau 4 Inch Nail dari pabrikan Sentinel Disini ada Mega Man X atau Rock Man X Dan Rock Man Dust atau Rock Fall Note Yang sebenernya kita lebih kenal dia itu Mega Man Legend Karena kasetnya, kaset gamenya yang di Indo itu beradar dengan nama Mega Man Legend Dan lini 4 Inch Nail ini menurutku cukup unik ya Karena memang tingginya yang secara nama aja udah 4 Inci ya Sekitar 4 Inci Kemudian dia juga garapannya bagus-bagus Dan langsung aja kita buka boxnya Let's go Mega Man X ini rilis tahun 2017 di bulan Maret Dengan harga 4.500 yen Sekitar 600 ribuan ya pada zamannya dulu waktu ada yang buka PO Aksesoris yang didapat Yang pertama ada stand base yang gede banget Kemudian 2 opsional tangan kebuka X-Buster Mega Man-nya itu sendiri Dan 1 opsional muka Kemudian Mega Man Legend ini atau Rock Dash Atau Fall Note ya Dia rilis tahun 2017 sama di bulan Juli Dengan harga 4.600 yen Masih sekitaran 600 ribuan Dia dapet stand base yang gede juga Kemudian dapet opsional tangan kebuka Dapet tembaknya juga Dapet Mega Man-nya itu sendiri yang jelas Dan dapet kepala yang pake mode helm Nah ini dia Mega Man X setelah keluar dari boxnya Ketika liat info pre-ordernya Dan aku tau kalau mainan ini bakal kecil Kesannya gak berharap banyak ya sama ukurannya Tapi waktu hands on Wow Emang kecil banget sih ini rasanya Meski ukurannya kecil Detail produknya ini cakep banget Catnya bagus banget Dan rasanya cukup akurat sama Mega Man X yang kita tau di gamenya Meski sangat disayangkan ya Mainanku ini muka X-nya ada kegores Entah kapan kegoresnya dan kena apa Tau-tau waktu udah lama gak dimainin Udah ada aja goresannya Memang sedih banget gak sih rasanya Tapi di luar itu ya Proporsi badannya mainan ini tuh menurutku udah perfect banget Bahkan kalau aku mau bandingin sama di arts Mega Man X Garapannya Bandai Aku lebih milih model dari Sentinel ini sih Untuk Mega Man X ini sendiri Sentinel ngasih gimmick magnet di telapak kakinya Jadi bisa nempel di benda-benda metal atau besi Yang entah kenapa menurutku kayak penting gak penting aja sih Sentinel ngasih gimmick itu Nah berikutnya kita lanjut ke artikulasi yang pertama dari kepala Ke bawah ke atas kayak tadi ya Kemudian bisa muter-muter 360 derajat Berikutnya bagian tangan Ke depan segitu jauh Ke atas ke belakang bisa muter-muter 360 derajat Kemudian ke samping Ke halang armornya Dan sikunnya bisa lebih dari 90 derajat Atau mungkin 90 derajat ya itu Pergelangan tangannya gak bisa luas Karena ke halang armornya itu Kemudian bagian badannya ke bawah segitu jauh Ke atas Samping kanan kiri Gak bisa luas juga ke halang armornya sekali lagi Kemudian kakinya ke depan segitu jauh Ke belakang Dan lututnya Karena double join Jadi artikulasinya bisa maksimal Pergelangan kakinya gak bisa maksimal Tapi karena ya itu tadi ke halang armor dari Mega Man X ini sendiri Aksesoris yang didapet Yang pertama ada X Buster Simple banget bentuknya Kemudian dapet Dua opsional tangan kebuka Dan dapet Muka Yelling Face Semi Ya intinya itulah ya Muka buat battle Untuk masangnya gampang aja Kita copet bagian helm yang depan Kemudian kita pasang mukanya Dan kita pasang lagi helm bagian depannya tadi Kurang lebih tampilannya seperti ini Cakep banget Kemudian ganti tangannya juga Simple aja Meskipun sendinya kecil dan terlihat ringkih ya Tapi ini cukup kuat juga kok sendinya Dan kita coba ganti dengan tangan X Buster Nah kurang lebih seperti ini ya tampilannya Kameranya agak blur tapi Nah kayak gini Kelihat kecil banget gak sih ini tangannya Tapi sebenernya ukurannya ya Akurat-akurat aja sih Cuma emang Ya mainannya kecil kali ya Sayangnya mainan ini tuh Gak dapet efek buat X Buster nya ya Oke ini dia Rockdash atau Volnode Yang udah kita keluarin dari boxnya Buat temen-temen yang main Mega Main Legends Di PS1 dulu Pasti udah gak asing lagi ya Sama wujud Rockman yang satu ini Postur tubuhnya cukup akurat Dengan badan yang kurus Dan armor yang sederhana Apalagi kakinya yang cukup panjang ya Keliatannya Ngebuat mainan ini tuh Kelihatan agak tinggi Mirip banget sama di gamenya Meski ya mainannya kecil banget sih ini Sama halnya dengan Mega Main X tadi Rockdash ini build quality nya juga bagus Dan aku bahkan hampir gak liat Ada minus di mainan ini Hal yang paling aku suka di mainan ini tuh Sebenernya desain karakternya sendiri sih Dia dapet head sculpt yang tanpa armor Kayak kapan lagi ya Kalian liat Mega Main tapi gak pake helm Jadi kelihatan rambutnya warna hitam Dan lebih ganteng aja Kelihatannya dengan rambut acak-acakan gitu Ya kali aja Mega Main yang lain Kalau helmnya dicopot itu ternyata Mereka potak ya Berikutnya untuk artikulasi dari kepala ya Bisa nonduk ke atas Muter-muter 360 derajat harusnya Kemudian tangannya ke depan segitu jauh Terus bisa ke belakang Dan muter-muter 360 derajat juga Kesamping segitu jauh Kemudian tangannya bisa muter ya Ini bagian atasnya Dan siku nya bisa lebih dari 90 derajat Pergelangan tangannya lebih luas daripada Mega Main X tadi Bisa muter-muter juga Kemudian badannya Ke kiri, ke kanan Harusnya bisa 360 derajat ya Kakinya ke depan segitu jauh Ke belakang Dan lututnya double join Bisa buat pose Duduk antara dua sujud ini Dan pergelangan kakinya gak begitu Banyak artikulasinya ya Tapi bisa muter-muter juga kok Selanjutnya aksesoris yang kita dapet Yang pertama ada headscout yang pake armor atau helm Dengan ekspresi muka yang sama aja Smiley gitu Kemudian kita dapet tembaknya ini ya Atau buster gunnya ini Yang namanya aku lupa Namanya apa Kalau yang tadi kan X-Buster ya Kalau Mega Main X tadi Kemudian kita dapet aksesoris tangan kebuka Atau relax hand Untuk gantinya gampang aja Kita copot dulu relax handnya ini Dan kita copot tangan mengepalnya Dan ini sendinya kecil banget ya Jadi temen-temen Kalau misalnya bongkar pasang mainan ini Ya agak hati-hati aja sih saranku Soalnya sendinya cukup kecil banget Nah kurang lebih tampilannya seperti ini ya Tangannya Bagus banget sih ini Detailnya juga keren Untuk ganti kepalanya Kita copot sampai Bagian lehernya ini ya Kemudian kita pasang Kepala yang pake armor Nah kurang lebih tampilannya Seperti ini Dengan muka smiley gini Kayak lucu aja ya keliatannya Terus kita coba ganti Buster X Buster Bukan Maksudnya tembaknya ini ya Dan ternyata tembaknya kebalik Dia ini harusnya dipasang Di bagian kiri sih Tapi aku pasangnya di bagian kanan Kita copot dulu Kita ganti dulu tembaknya Di bagian kiri Nah kurang lebih seperti ini Ketika dia Menggunakan Ini ya tembaknya ini tadi Harusnya memang di bagian kiri Tapi kalau yang Megaman X tadi Bisa di bagian kanan Dan bagian kiri Tampilannya Kayak gini Kemudian kedua Mainan ini Dilengkapi dengan Stand base Yang menurutku Gede banget sih Kayak Mubasir banget gitu loh 4 inch nail Atau sentinel Ngasih Stand base Yang gede banget Buat Mainan yang ukurannya Kecil Menurutku sih ya Jadi Daripada Dikasih stand base Yang gede Mending budgetnya Di Ringkes aja Buat Aksesoris yang lain Misal Efek buat tembakannya Gitu kan Keren ya Nah ini Dia malah ngasih Stand base yang Gede banget Ya sebenernya Sentinel itu Stand base nya Biasanya ukurannya Segini sih Buat mainan-mainan Sentinel itu Jadi kayaknya sih Dia males bikin Molding baru juga So Jadi Semua mainannya Dikasih Stand base yang Kayak gini Biasanya Tapi gak semua sih Harusnya Nah Kalau misalnya Kita pasangin Di megamennya itu Ya Jadi kayak gini loh Kayak useless Gitu gak sih Kecuali Kalau emang Dia di belakangnya Ada lubangnya Kayak Figma Jadi kita Bisa colokin Di lubangnya Gitu masih Mending ya Tapi ini kan Dia Capitan ya Jadi Capitannya ini Dimasukin megamennya Terus ya Itu tadi Kelihatan Agak kedodoran Bahkan ketika Dipasang X Juga Ya Sama aja Tetep Kegedean Nah Kurang lebih Kayak gini ya Jadi Longgar banget Keliatannya Kemudian Untuk tinggi Dari Megamen ini Kurang lebih 10 Centian ya 10 atau 11 centi 10 centi Setengah lah ya 11 centi lah ya Dan tadi kan aku bilang Kalau megamen X ini Dilengkapi sama magnet Nah Ini dia Magnetnya Cukup Kuat juga Yang menurutku Ya itu tadi Penting gak penting Jadi kalau misalnya Gimic magnet Dan stand base-nya ini Diringkes Dengan stand base yang kecil Dan gimmick magnetnya Diilangin Mungkin Sentinel bisa Berbaik hati Ngasih aksesoris yang lain Seperti Ya itu tadi Efek buat Tembaannya Atau tembak X-Baxter-nya Itu tadi Berikutnya Perbandingan tinggi Dengan nendoroid Dan nendoroid doll Kelihatan Lebih tinggi ya Nendoroid dollnya Kemudian Perbandingan tinggi Dengan SAF dan Figma link Seperti Biasanya Jelas terlihat Lebih tinggi SAF dan Figma nya Nah itu dia Teman-teman Mainan 4 inch nail Dari sentinel Yang udah kita Gibain di video Kali ini Awal-awal Kemunculan Pre-ordernya Mainan ini Menurutku Agak-agak Mahal ya Harganya Karena barangnya Kecil Dan Aksesorisnya Dikit Tapi Waktu aku Akhirnya Hands-on Barang ini Kesan Mahal Tadi Perlahan Hilang Ditutupin Dengan Hasil Build Quality Sentinel Yang bagus Banget Artikulasi Yang luas Meski Barangnya Kecil Dan Detail Produk Yang bagiku Udah cukup Akurat Untuk Sebuah Tinal Tinal Ini Adalah Pilihan Terbaik Menurutku Di Akhir Video Ini Aku Mau Mengucapkan Banyak Terima kasih Buat Teman-teman Yang Udah Dukung Channel Ini Mulai Dari Sekedar Nonton Sampai Subscribe Dan Komen Komen Di Video Yang Lain Sekali Lagi Aku Ucapkan Terima Kasih Segala Apapun Yang Kurang Di Video Ini Bakal Tak Tambah Di Deskripsi Kurang Lebih Aku Minta Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye